Piala Dunia 2014 merupakan salah satu piala dunia paling berkesan bagi publik sepak bola. Selain drama pertandingan, banyak pemain yang muncul sebagai bintang baru. Sayang sinar mereka gak bertahan lama dan kini meredup. Cetakot lo merangkumnya sebagai berikut. Sergio Romero Untuk mengalali ulasan ini, ada penjaga gawang asal Argentina yakni Sergio Romero. Pada gelaran Piala Dunia 2014, Sergio Romero berhasil membawa squad Les Asbilleste melaju ke partai final. Tetapi sayang Argentina kalah setelah gawang Romero di jebol oleh Mario Godze pada babak Extra Time. Walaupun begitu, Romero dianggap sebagai pemain Argentina paling bersinar setelah Lionel Messi. Terlepas dari itu, karir Romero gak pernah bersinar di level klub. Sempat menjadi keeper lapis ketiga Manchester United, kini Romero cuma memperkuat klub asal Italia yakni Venezia. Mario Godze Selanjutnya ada bomber asal Jerman lainnya yakni Mario Godze. Saat itu Godze dianggap sebagai salah satu talenta terbaik yang diterbitkan oleh Borussia Dortmund. Gak heran kalau Bayern München bersedia memboyongnya seharga 33 juta pound sterling. Sayang, karir Godze di bawah kepelatihan Pep Guardiola justru menurun. Walaupun cuma menjadi pelapis di Bayern München, Godze tetap dipanggil di Piala Dunia 2014. Godze pun tampil heroik setelah mencetak gol kemenangan bagi tim Nas Jerman. Sayang, karir Godze di level klub gagal bersinar bahkan setelah kembali ke Borussia Dortmund. Pada tahun 2020 yang lalu, Godze pun pindah ke klub era divis yakni PSP Enhova. James Rodriguez Kemudian ada bomber asal Kolombia yakni James Rodriguez. Bisa dibilang Rodriguez adalah pemain terbaik sekaligus pencetak gol tercantik di Piala Dunia 2014. Rodriguez mencuri perhatian dunia setelah mengantarkan Kolombia ke partai perempat final. Di partai 16 besar mereka bahkan mengungguli Uruguay yang lebih diunggulkan. Berkat penampilannya yang mengesankan, Rodriguez diboyong Real Madrid dengan mahal 67 juta pound sterling. Tetapi sayang, sinar Rodriguez di Santiago bernebu gak bertahan lama. Setelah mengalami cindera performa, Rodriguez terus menurun dan memaksanya untuk pindah ke Everton. Kini Rodriguez pun dipinjamkan ke klub asal Qatar yakni Alrayan SC. Besut Ozil Nama terakhir sekaligus menjadi penutup ulasan ini adalah gelandang asal Jerman yakni Mesut Ozil. Ozil dianggap sebagai playmaker terbaik dan berperan penting dalam kekuatan tim Nas Jerman. Di level klub, Ozil juga menjalani periode terbaiknya bersama Real Madrid dan beberapa musim pertama bersama Arsenal. Sayang, pada tahun 2018 performa Ozil tiba-tiba mengalami penurunan. Padahal Ozil merupakan pemain dengan gaji tertinggi di squad The Gunner. Minimnya kontribusi serta banyaknya kontroversi membuat Ozil tersingkir dan kini membela klub asal Turki yakni Fenerbahce. Itulah sejumlah bintang Piala Dunia 2014 yang karirnya sekarang meredup. Bagaimana menurutmu siapa yang mengalami nasib paling tragis? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah.